Intro Halo sahabat setia channel youtube suser PBHK Provindo Kali ini berkepatan dengan hari raya hati kudus Yesus Mari kita bersama melihat sejenak sejarah mengenai hati kudus Yesus Hati kudus Yesus atau hati Yesus yang maha kudus adalah sebuah devosi rohani kepada hati Yesus Yang menjadi lambang dari cinta ilahi kepada umat manusia Devosi ini berawal dari kisah Santa Margareta Maria Alokop Salah satu orang kudus yang hidupnya paling beruntung Karena mengalami penampakan dari Yesus sendiri mengenai hatinya Pada 16 Juli 1675 Yesus berbicara kepada Santa Margareta Maria Alaco Dalam penampakan itu secara khusus Yesus memintanya untuk menyebar luaskan informasi kepada gereja Agar menetapkan satu hari khusus untuk melakukan penghormatan kepada hatinya Perjuangan Santa Maria Alaco dalam menyebarkan devosi ini tidaklah mudah Apalagi meyakinkan para teolog bahwa penglihatan itu asli Ada begitu banyak pula orang yang meragukannya Namun ada pula mereka yang mendukung devosi ini Salah satunya adalah Santo Claudius La Colombier S.I.E Yang pada saat itu menjadi bapak pengakuan Santa Margareta Pada tahun 1686 Pesta Hati Yesus Yang Maha Kudus dirayakan oleh komunitas biara Suster Ordovisitasi Tempat Suster Margareta berada Dan bahkan dua tahun kemudian dibangunlah sebuah kapel Untuk menghormati hati kudus Yesus di Parai Lemonial Pada tahun 1697 Tahta Suci mengizinkan Pesta Hati Kudus Yesus dirayakan Namun masih terbatas di komunitas-komunitas religius Pada tahun 1720 Di kota Marseille, Perancis Terjadi wabah pes yang mengerikan Uskup Marseille, Henry de Belsunch Meneguhkan warga Marseille Dengan melakukan prosesi penghormatan kepada hati kudus Yesus secara umum Mujisat terjadi dengan cepat Wabah pes menghilang dari Marseille Dari sinilah devosi ini mulai mendunia Dalam liturgi gereja katolik Biasa kita rayakan hari raya hati kudus Yesus Atau yang biasa kita kenal Korpus Kristi pada bulan Juni Perayaan hati kudus Yesus Selalu jatuh pada hari Jumat Penetapan pada hari Jumat ini Bukan murni keputusan paus Atau atas dasar keputusan bersama Para pemimpin gereja katolik Tetapi atas dasar permintaan Yesus sendiri Melalui Santa Margareta Maria Alapo Yesus berpesan Hari Jumat setelah perayaan tubuh dan darah Kristus Harus ditetapkan sebagai hari khusus Untuk menghormati hatiku Dalam dekret dari Kongregasi Ritus Suci Pada tanggal 23 Agustus 1856 Dan atas dorongan para usku Perancis Paus Pius IX menetapkan hari raya hati kudus Yesus Pada tahun 1928 Paus Pius XI mengeluarkan surat ensiklik Miseren Tisimus Redentor Tentang silih kepada hati kudus Yesus Sedangkan tahun 1956 Paus Pius XII mengeluarkan surat ensiklik Tentang Hairitus Aquas Tentang devosi kepada hati kudus Yesus Perjalanan menyebarkan devosi hati kudus Yesus Belum selesai Pada tanggal 10 Juni 1898 Dari sebuah biara Portugal Muncul kembali pesan Untuk berdevosi kepada hati kudus Yesus Kali ini Santa Maria dari hati ilahi Yang adalah seorang suster Menerima pesan dari Kristus Dalam sebuah penglihatan Yang meminta Paus Leo XIII Untuk mengkonsekrasikan seluruh dunia Pada hati kudus Yesus Tanggal 6 Januari 1899 Santa Maria dari hati ilahi Kembali menulis surat kepada Paus Bahwa setiap Jumat pertama Setanjang tahun Harus dikonsekrasikan kepada hati kudus Yesus Setelah menerima banyak surat Dari Santa Maria dari hati ilahi Bapak Suci mengadakan penyelidikan Tentang penglihatan ini Hasil penyelidikan yang positif Kemudian mendorong Paus Leo XIII Membuat ensiklik Anum Sacrum Tahun kudus pada Mei 1899 Yang berisi keputusan Untuk mengkonsekrasikan seluruh umat manusia Kepada hati kudus Yesus Ensiklik itu juga menganjurkan Devosi Jumat pertama Dan mengesahkan bulan Juni Sebagai bulan hati kudus Yesus Sejarah panjang Devosi kepada hati kudus Yesus Menjadi tanda cinta Allah Kepada kita di setiap zaman Meski ditolak Dan tak diajukan manusia Hati Yesus terus terbakar Oleh cinta yang memanggil kita Untuk tinggal di dalamnya Dan mencintai seperti dia Hati kudus Yesus Tidak lepas pula Dari seorang pribadi Patri Yul Sevalie Seorang imam Yang mendirikan kongregasi MSJ Dan suster-suster PBHK Sejak ia dibina di seminari Pengalaman akan cinta Allah Selalu ia rasakan Melalui hati kudus Yesus Pengalaman itu mengubah hidupnya Bagi Patri Yul Sevalie Ia melihat Bahwa hati kudus Yesus Sebagai tempat Bertemunya Allah dan manusia Sungguh dari hati Yesuslah Cinta Allah dicurahkan Pada umat manusia Dalam hati Yesus Manusia didamaikan dengan Allah Yesus mengundang kita Kepada suatu spiritualitas hati Meneladani dia Dalam kerendahan hatinya Ketaatan Keberanian Kesetiaan Dan kasih Spiritualitas inilah Yang juga dihidupi Oleh kongregasi MSJ Dan PBHK Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.